Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Jika tidak kembali kepadamu Seumur hidup mantan akan terus mencari Nah, jadi ya Ketika mantan memutuskan untuk pergi Mungkin pada saat itu Dia merasa ada seseorang yang lebih baik daripada anda Dia merasa bersama orang lain itu Ada kebahagiaan yang sedang menunggunya Tetapi dia tidak pernah menyadari Bahwa yang sedang menunggunya Adalah kekecewaan yang besar Kenapa demikian? Karena ya Manusia yang sudah mendapatkan Yang terbaik dalam hidupnya Mendapatkan cinta yang terbaik dalam hidupnya Mendapatkan jawaban-jawaban dari doanya selama ini Dia sudah mendapatkan yang terbaik Dan yang terindah di dalam hidupnya Maka dia tidak akan pernah lagi bisa menemukan yang sebaik itu Ya Orang nih Kalau sudah mendapatkan pekerjaan yang terbaik Bekerja di lingkungan Yang kondusif Yang enak Yang suasana kerjanya Menyenangkan Timworknya asik ya Pendapatannya besar Dan dia tidak pandai bersyukur Tidak merasa puas Dia mencoba mencari yang lain Pekerjaan Dengan pendapatan yang lebih besar Mungkin dia bisa menemukan Tetapi suasana kerjanya tidak enak Sehingga dia tidak betah Ya Kemudian Dia mungkin menemukan Tempat bekerja yang Suasananya enak Tetapi gajinya tidak besar Dan ketika dia berusaha Untuk kembali Ke pekerjaan lamanya Sangat mungkin Ya Sudah ada orang lain Yang mengisi pekerjaan itu Jadi seharusnya Dia jalani itu Hidupnya Dengan bersyukur Ya Tabungan bisa terus bertambah Kemudian hati juga Senang ya Kalau punya teman-teman kerja Yang menyenangkan Sehingga orang bisa menjadi sehat Dan seterusnya Nah seharusnya dia bersyukur Tetapi dia tidak bersyukur Dia mencari yang lain Dan dia tidak akan pernah menemukan Sebaik Apa Yang selama ini Adalah jawaban dari doa-doanya Mantan Dia berdoa Agar bisa menemukan Pasangan yang terbaik Ketika dia sedang susah Misal dia dikhianati Dia berdoa Agar bertemu dengan seseorang Yang dapat menjadi sandaran hatinya Seseorang yang terbaik Dan doa itu dikabulkan Mantan bertemu dengan Anda Tetapi bukannya dia bersyukur Dia malah merasa tidak pernah puas Dia kemudian berpaling Maka dia tidak akan pernah lagi Menemukan seseorang yang sehebat Seseorang yang sebaik Dan seseorang yang mencintai Seperti yang Anda lakukan Ya Nah Sehingga Jika dia Tidak Kembali Kepada Anda Maka seumur hidupnya Dia akan terus mencari Dan mencari Ya Dan tidak akan lama lagi Dia akan menyadari Bahwa Orang yang Sangat dia butuhkan Sangat dia inginkan Dan selalu dia cari selama ini Adalah Anda Jadi kalau dia tidak kembali Kepada Anda Dan mungkin saja Dalam proses beberapa bulan ini Anda bertemu dengan seseorang yang baru Maka seumur hidupnya Dia hanya akan terus mencari Dan berusaha untuk kembali Kepada Anda Ya Nah karena itu ya Manusia itu harus Selalu berpikir Oh ini kondisi yang terbaik Yang ada pada diri kita Karena itu Kita harus bersyukur Ya Harus kita rawat dengan sebaik-baiknya Agar Kenikmatan Hidup itu menjadi bertambah Bukan kemudian tidak bersyukur Yang kemudian membuat Kenikmatan itu Menjadi hilang Nah Maka Kita diajarkan Sesungguhnya Hanya orang-orang yang berakal Yang dapat mengambil pelajaran Ya Perpisahan Kalau mantan Mau mengambil hikmahnya Ibrohnya Pelajarannya Kebijaksanaannya Maka perpisahan itu Akan menjadi pintu Kembali Dengan cinta Yang Lebih kuat Dengan cinta Yang lebih murni lagi Ya Teruslah Berdoa Semoga Mantan bisa mengambil Hikmah Dari perpisahan ini Dan kembali Sebagai jodoh terbaik Anda Demikian Semoga bermanfaat Wallahu'alambis sawabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh